Halo Tribuners, saat ini Anda berada dalam catatan periangan bersama saya Luna Lili Seholit yang akan merangkum 3 berita teraktual selama sepekan dari wilayah periangan timur edisi minggu pertama dan kedua bulan Februari 2024. Berikut informasi selengkapnya. Tribuners memeriakan pesta rakyat pemilu 2024 sejumlah TPS di tanah air hadir dengan berbagai dekorasi unik. Salah satunya di Ciamis, Jawa Barat, yang menghadirkan konsep hajatan berupa tenda pernikahan. TPS 007 Desa Bandasari, Kecamatan Sedananya, Kabupaten Ciamis, menjadi salah satu dari sekian banyak TPS yang menghadirkan konsep unik pada pemilu 2024. Pasalnya, dari sekian banyak tempat pemilihan suara di Ciamis, TPS yang berlokasi di area kantor Desa Bandasari tersebut diketahui memusung tema hajatan pernikahan. Budi Hidayat selaku ketua KPPS Desa Bandasari mengatakan, pihaknya sengaja membuat konsep TPS dengan tema wedding tersebut guna menarik partisipasi para pemilih. Ide dekorasi konsep wedding tersebut bermula dari salah satu anggota KPPS yang memiliki usaha wedding organizer. Adapun hal ini dilakukan para anggota KPPS sebagai bentuk sukacita menjembut pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali. Mereka berharap dengan adanya TPS yang di dekor unik tersebut, akan menambah antusiasme dari pemilih untuk datang dan memberikan hak suaranya. Tribuners masih tentang pemilu 2024. Demi mengirim logistik surat suara ke Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tugas gabungan harus menerjang medan yang terjal sejauh 70 km. Medan terjal di ujung Tasikmalaya terpaksa diterjang oleh anggota gabungan demi memenuhi kebutuhan logistik pemilu 2024 hari ini. Mereka yang tergabung merupakan anggota kelompok KPPS, pengawas TPS, anggota pelindungan masyarakat, TNI, serta Polri. Pengiriman logistik pemilu ini diketahui akan disalurkan menuju TPS 17, 18, 19, dan 20 yang berlokasi di Kampung Cisanggar, Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akses menuju TPS-TPS tersebut harus melintasi jalan terjal dengan sisi jurang-juram sehingga menyulitkan kendaraan roda empat untuk melintas. AKP Tono Suherman mengatakan, medan yang dilalui para petugas benar-benar sulit yang mengakibatkan sebagian logistik terpaksa diturunkan dan diangkut secara manual. Ada pun jarak antar TPS di beberapa lokasi tersebut sejauh 60 hingga 70 km, sehingga tim penggabungan harus bekerja keras demi berlangsungnya pemilu 2024 pada hari ini. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumedang dibobol maling Senin 5 Februari malam. Sedikitnya, tiga unit laptop dan satu kamera berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Aksi pencurian kembali terjadi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang pada Senin 5 Februari 2024. Aksi nekat maling pada dini hari ini terekam kamera pengawas CCTV yang berada di kantor tersebut. Ernie Hairani, fungsional pengantar kerja di Senaga Kerja Transmigrasi Sumedang mengatakan, kejadian tersebut baru diketahui oleh petugas kebersihan ketika memasuki ruangan kepala dinas sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV yang diperoleh, tampak pelaku yang merupakan seorang pria memakai sweater dan celana panjang berwarna hitam memasuki kantor pada pukul 2.38. dan baru keluar pukul 3.13 dini hari. Menurut Ernie, pelaku mengobrak api keruangan kepala dinas dan 5 ruangan lainnya. Total ada 3 unit laptop dan 1 unit kamera hilang di bawah pelaku. Ada pun kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Untuk saat ini, kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke pihak Mapolsek Sumedang Selatan. Tribuners berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam catatan periangan. Saya Lun Aulili Saholid dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Hatur Nuhun dan sampai jumpa.